Ya, pemirsa Dinas PUPR Kota Jambi sukses menggelar kegiatan fasilitasi tenaga kerja konstruksi tingkat rampil Kota Jambi bidang tukang kayu angkatan keempat tahun 2021. Dari kegiatan ini diharapkan kedepannya dapat meningkatkan mutu pembangunan infrastruktur di Kota Jambi. Dinas PUPR Kota Jambi kembali sukses menggelar kegiatan fasilitasi tenaga kerja konstruksi tingkat rampil Kota Jambi bidang tukang kayu angkatan 4 tahun 2021. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 29 hingga 30 November 2021 bertempat di Aula Dinas PUPR Kota Jambi. Adapun tujuan kegiatan ini adalah guna menghasilkan tenaga-tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat rampil. Dimana tenaga kerja konstruksi tersebut memiliki kualitas dalam hasil pekerjaannya, serta memiliki pemahaman yang baik tentang keselamatan kerja selama melaksanakan pekerjaan. Sehingga kedepannya mutu pembangunan infrastruktur di Kota Jambi dapat lebih meningkat. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat tersedia tenaga kerja konstruksi yang handal dan memiliki kompetensi dan bersertifikat sesuai dengan Amanat Undang-Undang No. 2 Tahun 2017. Kegiatan ini diikuti oleh 50 orang peserta yang merupakan tenaga kerja konstruksi bidang tukang kayu di Kota Jambi. Dimana metode pelaksanaan kegiatan ini dengan menyelenggarakan pembekalan, pelatihan, dan uji kompetensi. Lilis Carlina, Cek TV, melaporkan.